Halo co-friends, ada seluruh tanyaan? Nah sekarang kita ganti terlebih dahulu ini menjadi A, ini B, ini C. Sekarang kita akan menyajikan terlebih dahulu data ini ke dalam sebuah tabel. Nah disini saya sudah menyiapkan sebuah tabel, sekarang kita akan menghitung ada berapa nilainya. Yang pertama nilai 5 itu ada 4, nah disini, 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 ini berarti 5 itu ada 4. Kemudian 6 itu ada 9, 7 itu ada 11, 8 itu ada 7, 9 itu ada 6, 10 itu ada 3. Nah jika kita tambahkan semua frekuensinya, maka totalnya itu adalah 40 sesuai dengan soalnya. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan yang A, disini saya akan menyiapkan sebuah koordinat cartesius. Disini adalah sumbu X, disini adalah sumbu Y. Nah sumbu X-nya adalah untuk nilai, kemudian sumbu Y-nya itu adalah untuk frekuensi. Misalnya untuk nilainya itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian untuk frekuensinya, misalnya disini adalah 2, disini 4, 6, 8, 10, 12. Sekarang yang pertama, untuk nilai 5, misalnya disini adalah 5, disini 7, disini 9. Nah sekarang 5 itu frekuensinya adalah 4, maka titik temunya itu adalah disini. Kemudian untuk nilai 6 itu frekuensinya adalah 9, maka titiknya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk nilai 7 itu frekuensinya adalah 11, maka titiknya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk nilai 8 itu frekuensinya adalah 7, maka titiknya akan menjadi seperti ini. Kemudian nilai 9 itu frekuensinya adalah 6, maka titiknya akan menjadi seperti ini. Dan yang terakhir, nilai 10 itu frekuensinya adalah 3, maka titiknya akan menjadi seperti ini. Nah sekarang kita buat diagram batangnya, maka akan menjadi seperti ini. Nah sekarang untuk pertanyaan yang B, perhatikan disini sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah sekarang kita akan mencari sudutnya terlebih dahulu, caranya adalah nilai yang ditanya dibagi dengan total nilai dikali dengan 360 derajat. Nah sekarang untuk nilai 5, ini berarti nilai 5 itu adalah 4 per 40 dikali dengan 360 derajat, maka disini hasilnya itu adalah 36 derajat. Kemudian untuk nilai 6, ini berarti 9 per 40 dikali dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 81 derajat. Sekarang untuk nilai 7, ini berarti 11 per 40 dikali dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 99 derajat. Kemudian untuk nilai 8, ini berarti 7 per 40 dikali dengan 360 derajat, ini berarti adalah 63 derajat. Sekarang untuk nilai 9, ini berarti 6 per 40 dikali dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 54 derajat. Dan yang terakhir untuk nilai 10, ini berarti 3 per 40 dikali dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 27 derajat. Nah sekarang jika kita gambar menjadi diagram lingkaran, maka akan menjadi seperti ini. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan yang C, perhatikan disini kalau nilainya kurang dari 7 itu harus mengikuti remedial. Nah sekarang banyak siswa yang harus mengikuti remedial itu berarti 4 ditambah dengan 9, yaitu adalah 13 siswa. Baiklah, sampai jumpa dalam bahasan berikutnya. Baiklah, sampai jumpa dalam bahasan berikutnya.